Halo semuanya, selamat datang kembali di Euphoria Di video kali ini kita akan membuat kue lebaran yang super gampang Cuma dari 3 bahan saja Nama kue ini yaitu kue ulat daun Cara pembuatannya mudah Tanpa mixer, tanpa oven, dan tanpa telur Luarnya renyah dan dalamnya super lembut Langsung saja yuk kita buat sama-sama Untuk bahan pertama, kita siapkan margarin sebanyak 7 sendok makan Lalu kita tuangkan ke dalam wadah Untuk bahan yang kedua, kita siapkan susu kental manis sebanyak 1,5 saset Di sini kalian bebas menggunakan merk apa saja Kita campurkan dengan margarin Untuk pewarnanya, kita menggunakan warna hijau Supaya mirip dengan ulat Kita tuangkan secukupnya saja ya teman-teman Lalu kita aduk sampai merata Di sini pewarnanya kita tuangkan terlebih dahulu sebelum tepung Supaya pewarnanya bisa tercampur dengan merata Setelah itu, kita tuangkan tepung manisena sebanyak 14 sendok makan Kita tuangkan bertahap ya teman-teman Sedikit demi sedikit Supaya lebih mudah untuk tercampur Kita aduk menggunakan spatula saja Tanpa perlu menggunakan mixer Kita tuangkan tepung maizena sampai habis Untuk kalian yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan video terbaru Dan setelah diaduk, hasilnya akan jadi seperti ini Untuk memanggangnya, kita tidak menggunakan oven Tapi di sini kita menggunakan teflon Dan di atasnya kita beri saringan Lalu atas saringannya kita beri Olesan margarin Supaya kertas rotinya tetap stay Nah, di sini kita cetak adonan menggunakan sisir Tapi sisirnya harus yang baru ya teman-teman Dan sudah dicuci sampai bersih Kita ambil sedikit adonan Lalu kita bulat-bulatkan Dan kita bentuk lonjong Setelah berbentuk lonjong seperti ini Kita cetak menggunakan sisir Nah, cara mencetaknya seperti ini ya teman-teman Kemudian kita siapkan choco chips Dan kita tempel sebagai matanya Nah, sudah mirip dengan ulat daun kan? Lalu kita letakkan di atas memanggangan Kita cetak adonan sampai selesai Terima kasih telah menonton! Nah, untuk adonan yang kita campurkan tadi Hasilnya akan jadi 2 kali pemanggangan Jadi 2 kalinya ini ya teman-teman Setelah itu kita panggang Dengan api sedang selama kurang lebih 1 jam Setelah dipanggang 1 jam Hasilnya akan jadi seperti ini Dan ini dia Kue kering ulat daun sudah jadi Gampang banget kan teman-teman? Jangan lupa dicoba di rumah ya Dan resep kali ini sangat recommended Buat kalian Luarnya kering dan dalamnya sangat lembut Manisnya pas Dan cocok banget buat dijadikan cemilan saat lebaran Dan sekian untuk resep kali ini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya